Mas Faisal Ya sepakat, kalau kita lihat bagaimana dinamika akhir-akhir ini di global itu belum berkurang kekhawatirannya apalagi terakhir ditambah lagi sektor keuangan Silicon Valley, Credit Suisse ya di Amerika sudah makin gelap kalau kita lihat ini ya apa yang terjadi artinya hanya Cina yang kita yang harapkan recovery tapi recovery-nya juga gak cepat ya artinya dalam kondisi seperti ini ya berarti ketahanan dalam negeri tadi disampaikan oleh Mas Ahmad yang sebetulnya 60%-nya adalah dari sisi konsumsi nah jadi sekali lagi intervensi daripada kebijakan fiskal walaupun di tahun ini kan normalisasi fiskal ya berarti 3% tapi jangan lupa juga melihat dinamika terakhir ya jadi harus responsif terhadap itu gitu karena kalau kita lihat dari ruang fiskalnya dari yang tahun lalu kan malah melebihi target bahkan ada silpa yang besar windfall yang dipakai katanya untuk tahun ini ya jadi itu yang semestinya dimanfaatkan dengan smart ya dengan smart itu dalam artinya apa merespon kondisi yang terjadi sekarang ya supaya tidak terjadi perlambatan yang lebih dalam lagi di konsumsi yang nanti menggerus pertumbuhan ekonomi gitu tapi Bu Yanni melihat ini cukup ya balik lagi memang kita mesti sama-sama melihat lagi kebijakannya supaya windfallnya bisa dinimati oleh masyarakat banyak penguatan ekonomi dalam negeri gitu karena memang keluar semuanya lagi pada susah sekarang daya belinya ya kita bertumpu sekarang dan semua negara juga kayaknya semua baliknya sekarang ke dalam lagi jadi sekarang nasionalisasi akhirnya yang namanya globalisasi mungkin eranya sementara sudah tidak lagi gitu loh ya kan semua save the country first gitu kan akhirnya kan gitu nah saya kira itu juga mesti tercermin di dalam politik anggarannya jadi nggak ada salahnya lah evaluasi balik lagi gitu paling dekat yang bisa dilakukan sebelum saya nanti ke Pujuni apa harapannya? yang pertama kita sebagai bangsa harus meng-recognize dulu masalahnya masalah kita adalah daya beli yang turun living of cost yang naik nah bagaimana ceritanya sebetulnya pemerintah sudah menyiapkan bansos it's good tapi kan saiznya terbatas yang berikutnya yang bisa dilakukan adalah mulai dengan merealokasikan anggaran-anggaran yang kurang prioritas ke menyesaikan masalah saya kira itu yang bisa dilakukan ya tetapi kita harus ingat bahwa sekarang ini memang betul tadi globalisasi menjadi satu bukan mesin pertumbuhan ekonomi mesin pertumbuhan ekonominya adalah konsumsi tapi orang sekarang nggak punya uang nah bagaimana caranya ya pajak harus direleksasi menurut saya pajak itu benar baik itu yang sifatnya untuk pengusaha badan usaha ataupun untuk persorangan PPN ini kan agak aneh kita menaikkan pajak dan kabarnya bisa ada ruang sampai 15% saya kira udah lah wacana untuk menaikkan lagi stop kita relaksasi buat publik supaya publik merasakan gitu bahwa ada kelonggaran untuk spending sehingga mereka merasa normal kalau ini kan merasa tergerus terus gitu Bu Yuni silahkan harapannya Bu Yuni kan kesulitan ya dibandingkan dengan tahun lalu Ramadan, gebaran ini kan agak sulit di tahun ini apa kemudian harapan Ibu sebagai pedagang? pengen kita kayak seperti semula lagi biar lancar usaha yang pedagang kecil ataupun yang besar begitu doang harapan saya bisa untuk anak saya masa depannya jangan sampai kayak saya begini dagang pengen saya anak saya dapat kerja kayak orang-orang yang bagus terus Ibu berharap juga lebih tinggi lagi bisnisnya lebih luas lagi kusuran dana pengennya begitu Mbak tapi gimana takutnya kita berhayal terlalu tinggi gak tercapai sia-sia jadinya kan bagusan kita padanya tapi baju yang Ibu jual itu baju dalam negeri atau? baju biasa Mbak kaos-kaos gitu selana tapi sampai sejauh ini memang progresnya baik hanya saja kemarin ketika Ramadan dan Lebaran ini mengalami kesulitan ya Bu ya baik Bu Yuni terima kasih sudah bergabung bersama kami sekali lagi mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Lebaran menjadi momen untuk nanti ke depan penjualannya semakin baik lagi khususnya dan tentunya Ibu serta teman-teman bisa mendapatkan bantuan tadi yang diharapkan oleh Bu Yanni ataupun Mas Faisal dan juga Mas Ahmad bantuan-bantuan yang lainnya untuk bisa membantu Ibu dan teman-teman yang berjualan sebagai pedagang mikro sekali lagi terima kasih Bu Yuni Mas Ahmad Bu Yanni terima kasih Mas Faisal terima kasih setiap di Gita Manohara sekali lagi mengucapkan dengan Laidin, Maafwaidin mohon maaf Laidin dan Bandin dan kita jumpa lagi di episode mendatang sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati